Pemirsa masyarakat harus cerdas dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Berdasarkan undang-undang ITE, penyebar berita hoax bisa terancam pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Pesatnya perkembangan teknologi membuat informasi dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Salah satunya adalah melalui media sosial. Sayangnya kelebihan ini justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam sambutannya pada peringatan Hari Pers Nasional di Kota Ambon, Maluku. Kehadiran media mainstream sangat diperlukan untuk menyaring konten negatif yang berpotensi merusak persatuan bangsa. Media arus utama, media mainstream, mampu meluruskan hal yang bengkok-bengkok, tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita. Masyarakat yang menjadi korban berita hoax di media sosial bisa melaporkan pemilik akun kepada pihak kepolisian. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Perindu yang melaporkan pemilik akun Fanpage Dukung Ahok menjadi Gubernur Jakarta. Akun ini dianggap telah menyebarkan berita hoax yang telah mencemarkan nama baik Ketua Umum Partai Perindu, Hari Tanu Sudipyo. Ya, pertama yang akan kita laporkan adalah adminnya dari grup Facebook tadi yang saya sebutkan. Lalu yang kedua ada salah satu akun Twitter, saya tidak sebutkan dulu namanya siapa, nanti kita akan lakukan pelaporan. Dan yang terakhir yang membuat, bukan fanpage, webnya. Masyarakat harus cerdas dalam menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Penyebar berita hoax bisa terancam pidana penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah karena telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. BIM Liputan MNC Media melaporkan.